Hai sedulur ngapak trainee selamat berjumpa kembali dan juga sugeng rawuk untuk sedulur yang baru gabung ya di channel ngapak trainee ini channel wong ngapak yang membahas semua hal yang tidak penting Oke langsung saja di video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara mendapatkan pakan ayam petelur dengan harga murah kira-kira apa saja yang yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pakan ayam petelur yang lebih murah simak videonya sampai selesai yang pertama yang harus kita lakukan adalah membandingkan harga pakan pabrikan dan mencari harga yang paling rendah ini pasti sudah sering dilakukan oleh para peternak tapi persoalannya adalah tidak semua jenis pakan pabrik di atas akan tersedia di semua daerah paling hanya ada satu dua jenis pakan yang paling mudah ditemui akhirnya ya tetap saja kita harus mengambil yang termurah dari pilihan yang ada kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa mengganti sebagian konsentrat pabrik dengan bahan alternatif misalnya dengan melakukan fermentasi pada salah satu bahan seperti detak padi detak padi yang di fermentasi bisa diberikan sedikit lebih banyak daripada detak padi yang tidak di fermentasi dan pemberian yang lebih banyak penggunaan konsentrat pabrik bisa sedikit dikurangi tapi ini penghematannya hanya sedikit sekali selain itu bisa dengan melakukan bibis pakan bibis pakan adalah mem fermentasi langsung sebelum diberikan ke ayam petelur pembuatan fermentasi ini dilakukan sehari atau dua hari sebelum pakan diberikan tekniknya adalah sekali buat fermentasi langsung diberikan misalnya kita akan fermentasi pakan selama tiga hari siapkan sejumlah ransum untuk kebutuhan selama satu hari kemudian di fermentasi setelah tiga hari kemudian pakan di fermentasi dibuka diangin-anginkan dan kemudian diberikan ke ayam petelur supaya setiap hari bisa memberikan pakan fermentasi ke ternak maka setiap hari harus membuat dan menyiapkan pakan ini menurut saya langkah ini lebih efektif ya ketimbang mem fermentasi pakan dalam jumlah besar jumlah yang besar membutuhkan penanganan yang serius karena kalau salah manajemen bisa berjamur atau tidak bisa digunakan dengan bibis pakan kita hanya menyediakan setidaknya 3 sampai 4 tong plastik saja kemudian yang selanjutnya kita bisa membuat dan meracik pakan sendiri dan mendatangkan bahan pakan dan mixing sendiri kita bisa menghemat biaya pakan kita bisa mengurangi biaya produksi pakan pabrik yang dibebankan dibebankan ke peternak seperti margin keuntungan pabrik biaya produksi margin dari distributor dan margin dari agen pakan dan meracik pakan sendiri setidaknya peternak bisa menghemat biaya pakan sebanyak 20% tapi tidak semua peternak mampu untuk melakukan hal ini hal ini karena yang pertama membutuhkan modal atau biaya yang besar kemudian bahan pakan tidak bisa didatangkan dalam jumlah sedikit kalaupun bisa eceran harganya menjadi hampir sama dengan pakan pabrik kemudian butuh persyaratan administrasi yang rumit untuk impor bahan pakan kemudian membutuhkan investasi mixer dan grinder yang biayanya juga tidak sedikit jika bukan peternak skala besar yang padat modal alternatifnya adalah dengan membentuk kelompok ternak berikut ini adalah daftar bahan yang bisa digunakan untuk membuat bahkan ayam petelur sendiri yang pertama jagung kemudian bungkil kedele kemudian meat and bone meal atau MBM tepung ikan premix wheat polar grid dan feed additive kita bisa memperkirakan bahan apa saja yang bisa didatangkan dari lokal dan mana saja yang harus diimpor untuk feed additive ini adalah bahan tambahan seperti anti lalat atau anti jamur aflatoxin jumlahnya tidak banyak dalam suatu ransum hanya sekitar 50 gram untuk diaton ransum berikut ini saya cantumkan beberapa komposisi bahan untuk membuat transumnya ya selamat menikmati 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 dan bisa dilakukan untuk kamu bagi peternak pemula untuk sedikit menghemat biaya pakan ya atau bisa mendapatkan pakan ayam petelur lebih murah dari pakan-pakan pakitan terima kasih sudah bersedia menonton video ini sampai selesai ya semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax